Intro Pertemu lagi dengan unboxing motherboard Gigabyte dari PT. Nusantara Jaya Teknologi Kali ini kita akan mengulas motherboard berbasis Intel LGA-1150 yang menggunakan chipset Intel H97 dari Gigabyte dengan model name GA-A97M D3H begini bentuk kemasan dari GA-H97M D3H dari Gigabyte kemasannya seperti ini kita lihat apa yang ada di dalam paket penjualan paket penjualannya standar Anda bisa menemukan DVD atau CD driver manual book, 2 buah kabel SATA, back panel, 1 garansi beginilah formfactor Gigabyte GA-H97M D3H formfactor yang digunakan pada motherboard ini adalah micro RTX bentuknya atau dimensinya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan formfactor RTX ini adalah soket dimana kita bisa memasangkan prosesor berbasis LGA-1150 baik Haswell maupun Haswell Refresh kemudian terdapat 4 slot memori DDR3 yang mendukung DDR3-1600 dan total kapasitas yang bisa dipasangkan adalah 64GB dengan konfigurasi 16GB x 4 jadi satu keping memory 16GB bisa dipasangkan pada keempat slot ini kemudian total juga disediakan 6 buah port SATA 3, 6 Gbps yang sudah mendukung RAID, baik RAID 0, 1, 5 dan RAID 10 pada solat ekspansi kita bisa melihat 2 buah slot Pisa Express yang menandakan bahwa motherboard ini sudah mendukung AMD Crossfire X sehingga kita dapat menggunakan 2 buah VDA dari AMD yang sudah mendukung fitur atau kemampuan multi GPU yang disebut dengan Crossfire X juga kita bisa melihat ada 2 buah slot PCI masih dibenamkan di dalam motherboard ini yang masih dapat digunakan untuk beberapa peripheral lawas yang masih menggunakan interface PCI kalau kita perhatikan seluruh kapasitor yang digunakan di motherboard H97MD3 ini AMD 3H ini adalah kapasitor solid atau kapasitor padat yang menandakan bahwa seri ini adalah salah satu dari seri ultra durable dari 3GB yang memiliki durabilitas dan stabilitas yang terbaik di kelasnya motherboard ini juga memiliki fitur anti korosi di mana diproteksi dengan garansi selama 1 tahun pertama sehingga bila terjadi korosi yang terjadi akibat proses alamiah bukan proses atau kejadian yang disebabkan oleh kesalahan daripada user maka Anda bisa melakukan claim terhadap motherboard ini untuk korosinya pada sisi output bisa ditemukan 3 buah output video analog, DVI-ID, dan HDMI kemudian juga ada 4 port USB 3.0 audio mendukung 7.1 kemudian LAN dan kita masih menemukan PS2 port untuk keyboard dan 2 buah USB 2.0 port motherboard ini adalah motherboard yang mendukung prosesor-prosesor Intel generasi keempat yang disebut dengan Haswell ataupun Haswell A mulai dari Pentium G, Intel Core i3, Intel Core i5, hingga Intel Core i7 demikian unboxing GIGABYTE GAH97M G3H sebelumnya Music 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 Terima kasih telah menonton!